Bagaimana kita punya bintang tamu kita berikutnya? Boleh silahkan duduk Kita mau menyambut bintang tamu kita berikutnya Ini pasangan suami istri yang mengajarkan kita juga ada inspirasinya Bahwa ya tentu saja dalam kehidupan termasuk berumah tangga selalu ada masalah Bagaimana kita merespon atau bereaksi atas masalah tersebut Kita berharap bahwa semoga masalah yang dihadapi pasangan ini bisa memberikan sesuatu juga hikmah untuk mereka berdua ya Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia ada Dawia dan Basura Muhammad Basura Ya Dawia dan juga Basura Kita maksudnya Basura Oh Muhammad Ya Dawia dan juga Muhammad Sehat ya? Sehat Alhamdulillah Terima kasih sudah menyebabkan waktunya datang ke sini Kami semua mau ucapkan Terima kasih Terima kasih Buat kaluna putar ya sayang Silahkan Silahkan Ya Senang banget hadir lagi ya Senang akhirnya bisa berkumpul lagi Tidak kulaki Ini dia Tadi Kurus loh dia loh Tadi Iya Iya Karena batin Iya Tadi aku disitu aku bilang gini Loh kok disitu ada asistennya Umi Aku bilang ada Umi? Enggak ada Umi senior Enggak ada Umi junior Ada Ya Allah Apa kabar Dawia Dawia kurusan ya? Iya Alhamdulillah Sedikit lebih kurusan Kenapa? Dayat? Enggak aku lagi pengen punya anak ya? Oh Sama Teman aku juga Siapa? Lu kan Lu tadi bilang kata pun punya anak Tadi kata lu mau gimana sih Eh Udah punya kucing mau nambah lagi anak? Udah jangan Kucing aja diurus Kucing gue anjing Oh oke baik Buat Dawia sama Basura Muhammad boleh silahkan duduk di belakang Ya kita mau ngobrol-ngobrol Silahkan dedek saya Kemana nih? Kita mau tanya Karena ini kan kemarin sempet yang Menjadi pemberitaan ketika Ada kasus ya Dari Muhammad Sempat diamankan sama pihak kepolisian Dan Alhamdulillah sekarang sudah Bisa berkumpul sama keluarga Kemarin tuh di Pesannya ketika diamankan berapa lama? Totalnya Itu tuntutan 7 tahun 6 bulan Alhamdulillah putus 5 tahun 3 bulan Tapi saya banding Dan ikut kasasi Putus 2 tahun 2 bulan 2 tahun 2 bulan Alhamdulillah Kapan keluar dari Desember Desember kemarin Desember keluar dan batang Tapi gak ada Gak ada pemberitaan Bebas ya kemarin ya? Enggak Emang sengaja Enggak sengaja sih Cuma maksudnya Keluar Ya udahlah Gitu ya Mau ngapain juga Dirame-rame Desember 2021 Keluar Hal pertama yang kamu lakukan Mohamad Ketika menghirup udara bebas Kita syukur Sama Allah Ta'ala Dan kita minta maaf Sama orang tua Orang tua saya tiga sekarang Ibu saya Abak saya Sama Umi Kan orang tua kita Iya Ada tiga Kita minta maaf Saya juga minta maaf Sama istri yang sudah Cukup sabar Ngadepin saya Dengan perilaku saya Yang tidak benar Yang salah Saya beruntung Saya selalu bilang Suatu yang paling beruntung Orang yang paling beruntung saya Karena di penjara banyak yang bercerai Di penjara banyak ya? Oh banyak Kasus begitu udah banyak Ditahan kemudian bercerai Alhamdulillah Maksudnya saya jalanin Tidak meninggalkan Di saat lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Selalu super saya Selalu memberi Doa Sabar Babah sabar Di dalam begini Saya jalanin apa adanya Jadi komunikasi gimana sih Ketika di dalam itu Apakah ada Yang sering mengunjungi Atau gimana? Jadi gini Sebenarnya Waktu pas aku itu Tidak lama dia pindah ke Cipinang Itu kan Terus tidak lama Kena covid ya Jadi kita sama sekali Tidak bisa besukan Jadi kalau di sana itu Biasanya Dia suka dapat fasilitas dari bapak-bapak yang ada di sana Untuk telepon video call Aku pikir fasilitas kamar Oh enggak Kalau fasilitas kamar sih Kalau Muhammad memang disamakan dengan yang lain Memang ada kan untuk pasangan suami istri kan ya? Enggak ada Oh Enggak ada Enggak ada Enggak bisa minta Walaupun cuma 2 jam pak Wacu Enggak bisa Oke Oke Tapi kamu berarti Terakhir ketemu Di saat pandemi Enggak pernah memang secara virtual aja Terus gitu ya Udah gitu Tiba-tiba pas dia pulang juga Subhanallahnya aku gak bisa jemput Kenapa? Waktu itu Biasa deh aku Karena dia mau pulang kan Jadi aku bingung juga Terus akhirnya pas lagi pagi Ketiduran Terus tiba-tiba pas aku bangun Yah Allah Dianya udah di jalan gitu Nah lu udah janji jemput Padahal udah janji jemput Kebingungan kenapa Karena memang gimana Mau suami pulang apa enggak Bukan Mau pulang Maksudnya biasa lah Kita kan kalau mau ngapa-ngapain Pasti kan Kalau ada yang mau pulang Atau misalkan besok syuting kan Makin jadi gak bisa tidur kan Karena Karena ya Wajar Dua tahun dua bulan dianggurin Itu gimana itu Berasa kayak Kayak melatin baru ya Campur aduk yang pasti Maksudnya tambah kurus ya Wak Sekarang udah ada yang pompa lagi Secara rekening dipompa Secara rekening dipompa Ada yang cari uang lagi Tapi kamu perasaan setelah suami bebas Dalam pikiran Perasaan pasti campur aduk Seneng termasuk juga kaget Pasti ada juga lah ya Gak biasa Karena dua tahun cukup lama juga Tapi dalam pikiran kamu Ketika suami bebas Apa dalam pikiran kamu Oh dia on the way pulang nih Ya aku yang pasti Seneng udah pasti Tapi di satu sisi juga aku ngerasa Punya ketakutan juga Karena Biar gimana kan Seorang pecandu ini Bukan sesuatu hal yang mudah Untuk kita jaga Untuk kita arahkan Gitu kan Karena mereka kan juga Ya aku juga kan pecandu ya Dan aku ngerasa Selama dia gak ada Juga kan aku berjuang sendiri Untuk bisa berhenti Gitu kan Untuk bisa lepas Dari lingkungan yang seperti itu Jadi Aku juga punya kekhawatiran lah Gitu loh Kira-kira bisa gak nanti dia diajak Berkomunikasi dengan baik Untuk bisa bekerja sama Untuk bisa meninggalkan lingkungannya Meninggalkan segala yang sudah Dia pernah jalanin Gitu kan Supaya memang kita benar-benar Bisa hijrah Gitu loh Hijrah dengan kehidupan yang lebih baik Jadi ini Dua-duanya saling menguatkan Satu dengan yang mana Apa komitmennya dari Muhammad buat Kalau ya Komitmen Kalau pecandu gak ada yang berani berkomitmen Kayaknya Maksudnya tetap Saya berjuang untuk lebih baik Yang pasti sih dia harus nurut ya Maksudnya Memang itu susah Kalau gak ada support dari Kalau gak ada support dari keluarga Dari orang-orang terdekat Itu memang Karena kan kita setiap kebetul Sama satu masalah Pasti kita berpikir bahwa penyelesaiannya adalah Oh gue harus pake nih Gitu kan Gue harus seneng Gue harus happy Gitu kan Jadi Memang Ya itu yang harus kita hindarin juga Gitu loh Supaya Dia juga jangan sampai ada masalah Yang dia gak bisa nemuin jalan keluarnya Kayak gitu kan Bedanya kalau aku ya Kalau aku tuh ya Kan orang mah ada yang suka Misalkan aneh-aneh gitu ya Kalau aku tuh selalu Kalau misalkan lagi ada masalah Atau apa segala macem Lu marah-marah Enggak bukan marah-marah Kadang-kadang kan kita suka minum Ada kayak kopi tubruk gitu ya Kopi Apa Bubuk Ngegiling sendiri gitu Terus pake gula Kayak gula Buat aku ya Mau lagi banyak masalah Lagi gak ada duit Lagi banyak job Mau nyanyi Mau apa Kalau ada itu Buat aku itu bisa membuat semuanya menjadi lebih baik Membuat Apa ya Suggest Mungkin suhesti ya Masudah Dulu banget suhesti Masih Suhesti lagi nonton Makanya kadang-kadang aku suka menganggapnya itu Kayak Wah aku lagi sakau nih Itu Kopi itu Karena buat aku Itu nyawa aku gitu Ibaratnya Kayak gitu Orang punya ya Masing-masing Kayak kamu kopi Dia juga punya Enak lah Kalau cuma sakau kopi Gak takut digerebek CIN Kalau sakau yang lain Santi Iya kan Kalau cuma sakau kopi Pokoknya intinya adalah Say no to drive Sakau kopi kalau ini apa Rian? Kalau kamu kopi Kalau dia kemenyan Wangi aroma terapi Oh wangian Oh wangian Kalau aku cukup anakku saja Mas Gabriel itu yang membuat aku sakau Dan membuat aku punya masa depan yang lebih baik Coba ini setiap orang Setiap orang itu pasti ada hal itu Kalau lu namanya apa? Kalau yang bikin kamu bisa happy Seneng Gula sih sama kopi Bener Tuh kan Gula sama kopi Ini juga sama Tapi ngopi juga kan Ngopi kan Aku kadang Sama kan Mohamed juga Iya lah Karen dengan lo apa? Aku coklat Aku coklat juga Kalau Karen Mau pagi Mau siang Nagi ngejuri di bawah meja Ada segala macam Yang coklat kecil-kecil apa Tidak ada Atas isinya separoh Tapi sesuatu yang berlebihan juga gak bagus Berlebihan Kedokter kemana-kemana Coklat Ini guys Itu gula loh Kalau dia apa? Aku nasi putih Ikan nasi sama sambal terasi Nah intinya semuanya itu gula loh Nasi itu gula Coklat itu juga gula And actually Kalau misalnya dipikir-pikir Gula itu lebih bahaya dari narkoba Candunya Tapi legal gitu Nah caranya adalah Biasanya nih Aku tuh self-control Jadi aku selalu melawan tuh dengan Gak sekarang deh Yaudah deh Aku siapin Wah aku udah pikir ini Buat besok Jadi aku tahan tuh Aku udah aku mau makan besok Besok pagi itu treat aku Karena aku bisa menahan aku sekarang Pagi Gak pengen lo makan Dan begitu terus Begitu Jadi melatih Melatih otak kita adalah diri kita Jadi jangan Jangan selalu mengandalkan orang lain sih Mindset tentang candu kita masih-masih Begitu pun juga dengan kita berbicara itu Begitu pun juga dengan seks ya Kadang orang Enggak betul-betul Enggak ini Iya Iya edukasi Iya edukasi Kalau di otak kita pemikirannya Maunya begitu aja terus ya Itu pasti misalkan lagi Kan ada orang kalau lagi ngelamun gitu ya Lagi sendiri apa Otaknya kan suka kesitu Tapi itu boleh dialihkan mungkin dengan olahraga Betul Dialihkan dengan baca Dengan apa Betul-betul Pengalihan ya Agak pinter ya gue Begitu pun dengan hal-hal yang tadi Jadi mungkin kalian harus melakukan aktivitas poti Pilihan lainnya ya Olahraga Setiap sore kita jalan bareng Nah itu bagus Kayak gitu ya Tapi kalau Dewi sendiri Ada godaan gak sih Sempat kepikiran terlintas Berpisah Manusiawi kayaknya Kalau punya pikiran seperti itu ya Itu kayaknya gak perlu ada kejadian itu Juga kayaknya Keinginan Kadang-kadang ya Kalau emang lagi ini Tak kesel ya Bawaannya udah Gitu Pengen buka grandel Cuman kembali lagi Kalau aku kan berpikirnya bahwa Memang mempertahankan rumah tangga itu Juga bagian dari ibadah Ya kan Betul Kita sudah kenyang dengan kehidupan yang dulu Seperti apa Ya kan Yang rusak sudah Yang alhamdulillah dikasih kepercayaan Dengan pekerjaan yang sudah kita sia-siakan juga Betul-betul Kehidupan yang begitu kita hancurin Badan segala macam Jadi alhamdulillah Allah sudah kasih aku puas untuk itu Yang aku belum jalanin sekarang Adalah menjadi istri yang baik Menjadi anak yang baik Menjadi ibu yang baik Gitu kan Jadi ya Kita mempositifkannya ke situ aja Jadi kalau bicara godaan sih Aduh siapa ya Secara dua tahun dua bulan Aku baru nikah enam bulan Terus kemudian ditinggal dua tahun dua bulan Itu rasanya Ah mantap Dawea Tempuan kadang-kadang kan beda sama laki-laki Kalau laki-laki kan ditinggal begitu Bisa langsung punya lagi Kalau Dawea pernah kepikiran begini Enggak kan Usia muda lah Kan Dawea misalnya Ya Lirik-lirik dikit Sampai nunggu Yang ini Gitu Ada enggak begitu? Enggak sih Jujur li ya Jujur li ya Jujur li enggak Karena saat itu memang aku menibukan diri aku Untuk membenahi diri gitu loh Karena itu udah buat aku ruwet banget sebenarnya Beda loh laki-laki dan perempuan Tapi ada lagunya loh Katanya berselingkuh itu nikmat Balik lagi ke perempuannya Kalau perempuannya emang doyan selingkuh ya Sampai kapanpun akan selingkuh terus Selingkuh terus Selingkuh terus Tapi waktunya banyak ya Waktunya banyak Tapi kalau Muhammad sendiri Kamu sempat kepikiran Oh oke Mungkin enggak ya Aku oke lah Kasih kesempatan Dawea Untuk mencari yang lain Di luar sana Sempat ada kepikiran gitu Kasian sama Dawea Saya begitu Begitu Kena begitu ketangkap Di otak saya Oh gue cerai nih Oh gue baru pisah sama bini gue Oke gitu Dengan apa Komitmen Komitmen gue yang pertama Gue janji Apa begini Dengan orang tua Dengan mertua Saya kecewain Jadi udah nih Di menset saya udah Nah udah putus asa Kayak gitu Kalaupun enggak aku yang bintang cele Pasti keluarga aku Pasti menyarankan Untuk berpisah Dengan Dawea Yang enggak telpon saya Selama saya dua Dua minggu mungkin Di dalam Saya telpon apa Saya enggak ditelepon sama sekali Ya jalan gue masih shock gila Tiba-tiba Tiba-tiba dia dateng Lug apa Babah sabar Apa ini Baru Rasa semangat Di dalam ada lagi Timur Dua minggu Dua minggu Enggak ditelepon Enggak di jenguk Dalam pikiran kamu Apa Kita tetap cari Ya Allah Kemana ini Istri saya Saya telpon adik Adik saya Ahmad Saya tanya Gimana Tolong cari tahu Apa dia shock Mungkin Nggak taunya shock Lagi ini Lagi menenangkan dirinya Kita juga harus Ngerti dengan itu Karena kalau kita mau naik kelas Soalnya juga beda Kalau soalnya itu lagi Berarti kita di kelas yang sama Kita nggak naik naik Kalau capek Jauh di capek Sampai kita nanti Pergi meninggalkan dunia pun Masalah akan selalu ada Bahkan lebih besar Tapi kalau dari Muhammad Apa yang paling kamu sesalkan Dari kejadian kemarin Yang benar-benar bikin nyesel banget Dia berpisah dengan istri Mengecewakan keluarga Mengecewakan orang tua Mempermalukan Udah mempermalukan semuanya Dengan janji Memikari janji Tapi Alhamdulillah Keluarga Mendukung Dengan Baik Terus Mengasih Kesempatan Bisa berubah Ayo bisa berubah Dan istri saya Alhamdulillah Udah Sangat istimewa Buat saya Mau menunggu saya Selama dua tahun Dua bulan Mau berjuang Buat saya Mungkin kalau gak ada dia Saya gak kuat Di dalam Itulah bedanya Laki-laki dan perempuan Kenapa? Kalau perempuan itu Pasti akan lebih sabar Menunggu Tapi kalau laki-laki Biasanya itu Susah ya Jarang sekali Yang bisa sabar menunggu Iya itu betul Masa akan cari pasangan yang lain Ya kan coba Kalau istri lagi sukses Suami pasti senang Wah ikut berdampingan Tapi ketika istri lagi terpuru Belum tentu Suami ikut berdampingan Empat bulan Lepas dari rumah tahanan Sekarang sudah merasa ada perubahan Udah Alhamdulillah Makin Segera Makin apa Makin enak hidup Alhamdulillah Kita berapa? Saya selalu menjelaskan Soalnya sama dia Kenapa? Setiap kali kita pergi Setiap kali kita jalan-jalan Setiap kali kita di rumah Berdua nonton TV doang Aku selalu bilang Aku selalu bilang Enak kan? Gak pakai sabu Gak apa-apa kan? Maksudnya gak pakai drugs Gak apa-apa kan? Kita baik-baik aja kan? Kita tetap happy kan? Kita tetap bahagia Jadi aku memang harus selalu Nge-remind ke dia Bahwa hidup kita tuh Baik-baik aja Gak apa itu? Dan Wias coba kasih pesan dong Buat siapapun yang sedang menyaksikan Kalau sampai dengan sekarang Masih terperangkap dengan barang haram Apa yang kamu mau sampaikan untuk mereka? Buat siapapun disana yang masih berkecimpung di drugs Aku doain mudah-mudahan Kalian bisa mengumpulkan niat Dengan sedemikian rupa Untuk bisa keluar dari lingkaran setan itu Karena sesungguhnya Kedoliman kamu terhadap diri kamu itu Nantinya akan mendapatkan pertanggung jawaban yang luar biasa Baik itu di dunia Dan yang kita belum tahu itu ada di luar sana Nanti seperti apanya Pokoknya cuma yang aku rasain sih Kerugian aja yang tertinggal Penyesalan yang tertinggal Jadi waktu yang terbuang Keluarga yang terabaikan Pekerjaan yang hilang dan sebagainya Jadi buat anda yang tidak ingin hidup merugi Say no to drugs Dawiya dan juga Muhammad Semoga ini bisa jadi inspirasi buat yang lainnya Dan kita juga mau kasih lihat Ini ternyata mereka berdua Sekarang punya satu keinginan untuk punya momongan Kita pasti lihat artikelnya buat sobat ambil di rumah Dawiya dan Muhammad Basurah Ngebet ingin punya momongan Mengaku siap jalani program hamil Betul Alhamdulillah iya dong Sekarang lagi promil jadi Aku sih sekarang ini belum promilnya Tapi memang kan dari berbagai macam dokter yang udah aku datengin Memang disarankannya untuk menguruskan badan dulu Jadi sekarang aku lagi program untuk kurusin badan Setelah itu kalau misalkan sekiranya menurut dokter sudah cukup Baru dilanjutkan dengan program kamu Insya Allah abis itu barang Mudah-mudahan sih tanpa harus program kehamilan dengan kurus Terus menstruasi lancar ya kan terus juga bisa mudah-mudahan dikasih tanpa harus Memangnya kalau gemuk memangnya ada pengaruh ya Sebenarnya sih enggak semua berpengaruh Tapi kebetulan kalau aku berpengaruh Karena biasanya kalau aku terlalu gemuk Aku terlalu gemuk itu biasanya mens aku tidak teratur Bisa tiga bulan sekali empat bulan sekali Itu pun dengan pancingan obat Jadi Someone in balance Jadi memang enggak bagus banget Dawi ada juga Muhammad Silahkan boleh saling tatap-tatapan Kita mau lihat nih pasangan suami istri Yang kemarin sempat dua tahun Dua bulan tidak bertemu Padahal baru enam bulan menikah Karena ada satu masalah Sekarang bisa berkumpul kembali Empat bulan sudah bersama-sama Kalau dari Dawiah Dawiah mau bilang apa sama Muhammad Kamu harus banget Pasti bisa Semua pasti kita bisa lewatin Harus lebih kuat Harus percaya diri Harus yakin bahwa Kamu bisa menjadi suami Sebagaimana yang Allah perintah Oke Muhammad mau bilang apa untuk Dawiah Dawiah yang sabar Dawiah yang Dawiah udah sabar sampai lebar Dawiah yang sabar Muhammad selalu sayang Mau selalu dukung Dawiah Tanpa insya Allah program Insya Allah Allah kasih Kita ngomongan Amin Amin Jangan berkecil hati Dengan badan kamu yang kayak gini Aku gak Kalian pernah tinggalin Oh 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 Walaupun bentukmu seperti ini Rambutmu seperti ini Tapi aku tidak akan pernah meninggalkanmu Aku berharap Kamu dan aku bisa selalu bersama Aku mau minta cincin berlihat Sama hobo-hobo Pokoknya lihatlah seperti mereka berdua ya Benar-benar mencari pasangan Yang apa adanya bukan adanya apa Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi hampir Terima kasih telah menonton